Hai halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ketemu lagi bersama saya mawiriswanto numismatik kali ini saya akan membahas uang koin yang diproduksi Republik Indonesia jadi ini yang diproduksi bank Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai saat ini yang masih berlagu jadi inilah yang pertama semacam koin dua puluh setengah eh apa dua setengah sen ya ini diproduksi tahun 1945 untuk beredarnya di Indonesia tapi sebelum ini sebenarnya itu dari tahun 1800-an udah ada dua setengah sen ini nah ini ini 1945 ini udah beredar di Indonesia cuma masih dalam penjajahan Belanda terus yang kedua ini yang pecahan satu sen pecahan satu sen ini sama dengan yang dua setengah sen seribu lapan ratus pertama cetak itu seribu lapan ratus lima puluhan Hai yang satu sen ini yang setengah sen sama dicetak tahun 45 terus yang satu sen ini uang Indonesia sudah merdeka ya Pertama ini yang nominal paling kecil satu sen uang Indonesia dicetak setelah tahun kemerdekaan ya ini lima satusen dicetak tahun 1952 ini 1952 Hai tapi juga ini sama ini sama lima sen dicetak tahun 1951 ini sampai satu sembilan lima puluh empat ini tiga tahun cetak Hai terus ada yang nominal agak besar lagi ini adalah sepuluh sen tahun cetak sama lima satu sampai lima tujuh ini yang dua puluh lima sen lima tujuh Hai terus ini yang lima puluh sen lima puluh sen itu sama dengan setengah rupiah ya ya itu setengah rupiah berbahan aluminium ya ini terus selanjutnya Hai lima puluh sen yang kedua itu tahun 57 jadi dua versi ini yang lima puluh sen yang amunium sama ini yang diponegoro lima puluh sen diponegoro dicetak tahun 1952 sampai 1957 oke terus dilanjut ke yang satu rupiah ini udah tahun 1970 tahun cetak hai 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 oke sama dengan dua rupiah biasanya ini wang mahar yang buat dua ribu dua puluh dua rupiah mungkin pakai yang dua rupiahnya pakai satu rupiah apa pakai dua rupiah juga bisa terus ini yang lima rupiah burung sama tahun cetak 1970 terus yang hai 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 lima rupiah kb lainnya lima rupiah kb besar ini disebutnya ya ini udah dicetak tahun 1974 Hai habis keluar yang besar ini tahun 74 tahun 79 ya 79 sampai 96 kb kecil keluar ini semacamnya jadi kalau yang lahir tahun 70-an pasti sudah menemui koin ini sudah menjajakan koin 5 rupiah kb ini untuk yang kelahiran tahun 70-an terus selanjutnya 10 rupiah ada tiga versi satu dua tiga ini sama amunium ya ini untuk satu rupiah ini tahun cetak ya 71 74 sama 79 79 79 ini tahun 79 10 rupiah terus selanjutnya koin bahan nikel 25 rupiah ini udah termasuk baru ya 25 rupiah 25 rupiah tahun cetak pertama itu tahun 71 ini terus yang kedua 25 rupiah pala buah pala itu sudah dicetak tahun 1991 yang ini Hai selanjutnya ini yang 50 rupiah nah ini pernah saya menjajakan ini dulu ya tahun sekitar 85 itu pernah menjajakan ini 50 rupiah ini dapat satu mangkok bakso hehehe ini tahun 80 ini jadi memang udah tua ini saya hehehe Oke untuk selanjutnya ini 50 komodo 50 komodo ini dicetak tahun 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 1991 sampai 1998 ya untuk harga ini yang 97 itu agak lumayan harganya cuma yang lain tahun tahun 97 murah terus yang ini ya 50 50 podang ini ammonium dicetak tahun tahun 2002 oke 2002 ini agak baru terus yang agak oke selanjutnya yang agak tinggi ya pada waktu itu 100 rupiah nah ini bisa buat jajan bakso buat es teh masih ada kembaliannya ini waktu sekitar tahun 80-an ini terus yang kedua ini yang tipis udah dibahas kemarin terus selanjutnya 100 karapan sapi 100 karapan sapi ini dicetak tahun 2000 2000 eh 1999 sampai 2005 jadi ini juga belum laku koin-koin Indonesia ini yang masih baru lah ini masih berlaku sampai saat ini uang ini sebenarnya masih berlaku sampai saat ini cuma nominalnya terlalu kecil jadi di masyarakat itu udah pada gak digunakan ini yang 100 sama 200 ini rupiah untuk yang 500 nya ini kemarin udah di apa yang melati besar itu harga dua kali lipat terus kalau yang ini melati kecil ini kebanyakan pada belum tahu ya katanya 500 melati katanya mahal padahal ini masih berlaku sebenarnya ini uang baru masih berlaku ini dicetak 2003 ini ya 2003 hampir sama dengan yang ammonium yang ini terus koin sawit ya ini sawit ini dicetak pertama 1993 sampai tahun 2000 ini sebenarnya juga masih laku masih bisa dibelanjakan cuma ini waktu ini harga itu dua kali lipat lebih dikit terus ini yang masih berlaku tahun 2010 ini sama ini yang seri uang baru 2016 nah ini sampai berlaku oke jadi mungkin kalau anda belum tahu masalah uang-uang kuno inilah uang kuno Indonesia dari tahun sebelum kemerdekaan sampai masih berlaku sekarang ini oke saya kira kepanjangan videonya buat pengetahuan aja terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih